Kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Jokowi Dodo kembali memimpin rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 pada Senin pagi ini. Dalam ratas, Presiden menekankan pentingnya memiliki sense of crisis atau penanganan situasi krisis di tengah pandemi yang terus merebak ke penjuru negeri. Dan Presiden meminta Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19 bekerja keras untuk mengintegrasikan segala kebijakan ekonomi dan juga kebijakan kesehatan. Presiden menegaskan Satgas COVID-19, baik di pusat maupun daerah, tidak dibubarkan dan tetap bekerjasama dengan instansi terkait sebagaimana fungsinya. Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang. Semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Komite. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Pembubaran Satgas COVID-19 enggak ada, baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras.